Spesifikasi dan harga drone Bayraktar TB2 yang dipakai Ukraina melawan Rusia Sebuah video memperlihatkan pasukan pertahanan Ukraina menumpuhkan senjata Rusia menggunakan drone Bayraktar TB2 viral di media sosial. Dalam unggahan yang beredar, drone tersebut terlihat mengintai sistem rundal permukaan Rusia dan menghancurkannya. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Valery Zaluzyi, menyebutkan serangan drone tersebut dilakukan di dekat kota Malin sekitar 100 km barat laut Kyiv. Usai keberhasilan Bayraktar TB2 menghancurkan beberapa sistem peluncur roket Rusia, pasukan Ukraina bahkan mengunggah video berisi sindiran untuk pasukan Rusia. Wali kota ibu kota Kyiv bahkan ikut mengatakan di telegram bahwa seekor lemur yang lahir di kebun binatang Kyiv diberi nama Bayraktar sebagai penghormatan atas drone tersebut. Drone Bayraktar TB2 adalah drone buatan Turki yang dikenal sebagai drone murah. Meski demikian, Duta Besar Ukraina untuk Turki Fasil Bodnar mengakui keunggulan drone ini. Lalu bagaimana spesifikasi drone Bayraktar TB2 itu? Bayraktar TB2 adalah pesawat tanpa awak jenis medium altitude long endurance yang diproduksi Baykar Makina. Ada pun kecepatan jelajah 70-120 knot dengan ketinggian penerbangan operasional 27.030 kaki. Pesawat drone ini memiliki rentang sayap 12 meter dan panjang bodi 6,5 meter. Badan drone terbuat dari serat karbon, kevlar, dan komposit hibrida. Sementara untuk segmen sambungannya merupakan bagian aluminium mesin kontrol numerik komputer presisi. Bayraktar TB2 terdiri dari 6 kendaraan utama, 2 stasiun kontrol darat, 3 terminal data, 2 terminal video jarak jauh, dan peralatan pendukung. Walaupun hanya bisa membawa amunisi terbatas, drone ini mampu menghancurkan kendaraan lapis baja dengan efektif di medan pertempuran. Lalu, berapa harga drone Bayraktar TB2 ini? Dikutip dari Kuans, Bayraktar TB2 merupakan kendaraan terbang otonom yang dapat meluncurkan rudal presisi tinggi. Drone ini dikembangkan di Turki selama beberapa dekade terakhir setelah Amerika Serikat menolak untuk menjual drone buatannya seperti drone Reaper. Drone Bayraktar TB2 memiliki harga sekitar 1 juta dolar atau 14 miliar rupiah. Drone Bayraktar TB2 adalah kendaraan tak berawak pertama yang dihasilkan oleh Turki. Meskipun ia tak secanggih drone Reaper, tetapi daya tariknya terletak pada rasio biaya dan manfaat yang sangat efisien di medan perang. Drone ini mudah dipakai dibandingkan dengan persenjataan berteknologi tinggi lainnya. Drone memiliki jangkauan terbatas sekitar 150 km dan dapat terbang di udara selama lebih dari 24 jam menunggu saat yang tepat untuk menyerang target. Ini memberi Ukraina keunggulan kualitatif baru di atas musuh, ujar juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Letnan Kolonel Yuri Ignat. Drone Bayraktar TB2 telah terlihat digunakan saat konflik Turki, Libya, dan Syria. Selain itu, drone ini juga menarik perhatian publik saat perang Azerbaijan dan Armenia terjadi. Dimana Azerbaijan muncul sebagai pemenang berkat pemakaian drone TB2 untuk menghancurkan tank dan artileri Armenia yang relatif maju. Di konflik Ukraina ini, saat berbagai pakar militer menilai militer Rusia jauh lebih maju dan akan berhasil menduduki Ukraina, Bayraktar TB2 membantu Ukraina memanfaatkan masalah logistik yang mampu membuat konvoi Rusia terdampar. Walaupun drone ini rentan terhadap serangan jet tempur, helikopter, dan rudal, tetapi sejauh ini keberhasilannya adalah berkat operasi drone yang dilakukan secara mengejutkan. Bagaimana menurut kalian drone Bayraktar ini? Baku hantam di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!